SETARA INSTITUT SETARA INSTITUT Pertanyaannya, bagaimana strategi mewujudkan visi saudara dalam membangun kota Semarang sebagai kota toleran yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI? Apa program strategis yang akan Anda lakukan? Silahkan dijawab. Baik, yang pertama sesuai dengan visi kita akan menerapkan pendidikan muatan lokal. Jadi adik-adik kita yang di tingkat SD, SMP, nanti selain belajar secara kurikulum juga akan kita beri muatan lokal yang intinya adalah cinta NKRI, kemudian sebagai warga yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa dasar atau fundamental percepatan pembangunan di kota Semarang itu adalah kondusivitas. Jadi hal ini akan terus kita ulang-ulang kepada masyarakat, terutama kita ini bangsa Indonesia punya warisan luhur, tenggang rasa, tepo seliro, gotong royong, dan seterusnya. Yang ini akan terus kita sampaikan kepada masyarakat, supaya satu dengan yang lainnya kemudian selalu kompak, kondusif, dan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan cepat. Ya, dan di misi ketiga adalah bagaimana menjamin kebebasan masyarakat ini beribadah dengan salah satu adalah membangun namanya Religion Center. Di mana membangun Religion Center ini untuk meningkatkan kebebasan bagaimana masyarakat ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kegiatan keagamaan. Yang tentu ini menjadi salah satu poin bagaimana menjamin kebebasan dari masyarakat dan sehingga tadi bisa menjamin kondusivitas masyarakat. sehingga toleransi ini bisa semakin naik dan tentu indeksnya juga akan bisa semakin meningkat untuk tahun-tahun yang akan datang.